Pemirsa, Anda menyaksikan Healthline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 18 April 2023. Bersama saya, Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Berita utama datang dari PSM Makassar, Menpora Makassar Butuh Stadion Baru. Kemenangan PSM Makassar yang dirayakan di Stadion Gelora B.J. Habibi Parepare turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Aryo Bimo. Dalam closing seremoni yang disampaikan, Menpora mengatakan Makassar butuh Stadion Pengganti untuk Stadion Matuangin, agar supporter tidak perlu lagi menempuh jarak ratusan kilometer untuk melihat tim kebanggaannya bertanding. Sebelumnya, pembangunan Stadion Matuangin telah dianggarkan pada tahun 2022 dan kembali dianggarkan pada tahun 2023 dengan anggaran Rp60 miliar dan dimasukkan ke dalam proyek prioritas. Berita kedua datang dari tahapan pemilu 2024, partai berebut 934 kursi di Sulawesi Selatan. Kursi legislatif sulsel pada pemilu 2024 mendatang akan diperebutkan oleh 9 partai parlemen dan 9 partai non-parlemen. Kursi legislatif pada pemilu 2024 mendatang akan diperebutkan oleh 9 partai parlemen dan 9 partai non-parlemen. Kursi setiap dapil juga telah ditetapkan. Bukan hanya partai parlemen yang semangat, tapi partai non-parlemen juga siap untuk bertanding dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang. Di sisi lain, kemungkinan petahanan dipilih untuk pemilu 2024 mendatang sangat rendah. Hal ini dinilai dari pengalaman pemilihan legislatif sebelumnya. Kabar ketiga datang dari Kabupaten Bantaeng. Bantaeng jamin kesehatan dan pendidikan warga. Dinas kesehatan dan dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Bantaeng melakukan kolaborasi terhadap pemeriksaan kesehatan di sejumlah sekolah di Bantaeng. Pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga pengajar dilakukan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan terhadap guru, tenaga pendidikan, dan orang tua siswa yang hadir. Dan yang kedua, melakukan screening terhadap usia produktif untuk mencegah penyakit menular. Hal ini juga dilakukan karena apabila tenaga pendidik sehat, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian Headline News hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas.